kepada seluruh relawan yang sedang bekerja, tulus ikhlas, tanpa pamrih, tidak menginginkan 1 rupiah pun sebagai kompensasi saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih, syukran jazilan dan oleh karena itu hari ini di tulung agung saya canankan jika Allah SWT memberikan amanah ini kepada Prabowo Zati saya tidak akan mengambil gaji 1 rupiah pun juga saya akan sumbankan kepada kaum pakir, kaum miskin, kaum duapa karena Allah sudah begitu baik, Indonesia sudah begitu baik kepada saya saya diberikan rejeki yang begitu melimpa saya yakin kekuasaan itu adalah milik Allah akan berikan kepada siapa yang dia akan naki dan akan cabut dari siapa yang dia akan naki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas berita-berita teraktual hangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang kita akan bahas teman-teman terkait pelkada di Medan sebagaimana kita ketahui bahwa di Medan ada Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi yang maju menjadi calon wali kota Medan dan akan bersaing dengan Ahyar Nasution jadi dua Nasution ini bertarung di pelkada Medan yang menarik teman-teman dan sekaligus mengejutkan saya di pihak Bobi Nasution ini muncul nama baru pendukung daripada Bobi yaitu Sandiaga Uno Sandiaga Uno adalah mantan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto ternyata hari ini menjadi bagian tim sukses dari Bobi Nasution dan ini menarik teman-teman karena bagaimanapun juga Pak Sandiaga Uno ini punya pengikut yang juga cukup banyak kemarin ketika maju menjadi calon wakil presiden ini aktivis 212 ini mendukung full Pak Sandiaga Uno tetapi kali ini kayaknya politik berubah Pak Sandiaga Uno ini berlapuh ke Bobi Nasution di mana Bobi Nasution adalah kader dari BDI Perjuangan nah teman-teman kenapa seperti ini terjadi kita akan bacakan berita dari CNN Indonesia teman-teman Pilkada Medan Sandiaga Uno Jarot kerjasama Bantu Mantu Jokowi jadi Sandiaga Uno ini pernah menjadi mantan wakil gubernur DKI Jakarta kemudian Seiful Jarot ini juga pernah menjabat menjadi wakil gubernur Jakarta mendampingi Basuki Jaya Purnama jadi 2 mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini berada di pihak Bobi Nasution jadi para bintang ini semua berada di pihak Bobi Nasution kita baca teman-teman beritanya 2 mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Jarot Seiful Hidayat akan bekerjasama dalam memenangkan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan Sandiaga dan Jarot masuk dalam struktur tim pemenangan Bobi Aulia Rahman dan menurut saya teman-teman memang posisi Sandiaga Uno ini tentu akan mendukung Bobi Nasution Aulia Rahman karena Aulia Rahman ini adalah kader dari Gerindra dan kemarin keputusan dari Partai Gerindra ini memberikan rekomendasi kepada Bobi Nasution dan juga yang di Solo adalah Gibran jadi rekomendasi dari Gerindra ini untuk Bobi Nasution dan Gibran Raka Buming Raka kemudian posisi dari Pak Sandiaga Uno itu sebagai pengurus di Partai Gerindra otomatis keputusan Partai ini harus dijalankan kepada seluruh kader Partai Gerindra termasuk pengurus Partai Gerindra di dalamnya ada Pak Sandiaga Uno jadi itu teman-teman kalau kita melihat politiknya seperti itu jadi menurut saya memang Pak Sandiaga Uno tidak bisa mengelak untuk tidak mendukung Bobi dan Aulia Rahman karena Aulia Rahman adalah kader dari Partai Gerindra dalam tim ses Bobi Aulia Jarod menjabat sebagai Dewan Pengarah sedangkan Sandiaga Uno sebagai Dewan Pembina jadi itu teman-teman pembagian kerja kalau Sandiaga Uno ini sebagai Dewan Pembina kalau Jarod sebagai Dewan Pengarah jadi sama-sama mendukung Bobi Aulia Rahman kerjasama mereka tak lepas dari dukungan Partai Politik masing-masing PDIP tempat Jarod bernaung memang mendukung Bobi Aulia di Pilkada Kota Medan begitu juga Gerindra Partai Sandiaga Uno jadi memang dua partai ini memang bekerjasama kali ini karena dua kadernya itu maju menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota Sekretaris Tim Pemenangan Alwen Ong mengatakan Sandiaga Uno dipilih karena ketokohannya apalagi Sandi yang juga mantan calon wakil presiden tersebut memiliki banyak pengalaman terutama dari sisi kewirausahaan itu teman-teman pertimbangannya kenapa Sandiaga Uno dimasukkan dalam struktur kepengurusan pemenangan Bobi Nasyutian Aulia Rahman karena ketokohannya kemudian karena Sandiaga Uno adalah seorang wirausaha tentu dengan ditampilkannya Sandiaga Uno dengan harapan ketika Sandiaga Uno masuk di struktur pemenangan Bobi Aulia Rahman ini dengan ketokohannya dengan kepandian wirausahanya orang-orang yang bersimpati kepada Sandiaga Uno akan ikut memilih Bobi Nasyutian Aulia Rahman ini harapannya dipasangkan Sandiaga Uno dalam pemenangan calon wali kota di Medan kenapa ada tokoh nasional juga kami ingin sesuatu agar Medan ini seperti kota lainnya lebih maju jadi ada masukan bagi kami terutama dari sisi kewirausahaan kata Alwen pada hari Minggu 20 September 2020 jadi itu teman-teman harapannya Medan akan menjadi kota yang lebih maju seperti kota-kota lainnya maka dimasukkan orang-orang yang punya ketokoan orang-orang yang punya wirausaha sehingga nanti akan bisa memasukkan ide dan gagasan di kota Medan itu menurut Alwen teman-teman kemudian saya bacakan lagi petinggi Gulkar Ahmad Duli Kurnia turut masuk dalam tim pemenangan Bobi Aulia yakni sebagai anggota dewan pengarah kader PDIP Maruarsirait juga masuk dalam struktur sebagai anggota dewan pembina jadi itu teman-teman orang-orang yang sekarang menjadi politisi orang-orang yang sekarang menjadi DPR ikut ambil bagian dalam tim pemenangan Bobi Nasution Aulia Rahman jadi dukungan cukup besar dari partai politik karena memang Bobi Nasution diusung oleh PDIP, kemudian Gerindra, Gulkar, dan lain sebagainya jadi kekuatan memang sekarang begitu perkasa jadi kekuatan Bobi Nasution memang hebat saat ini ini menurut kalkulasi di atas kertas tetapi apakah rakyat, masyarakat Medan akan mengikuti arahan dari partai politik saya pikir juga belum tentu jadi memang kedaulatan ada di tangan rakyat maka rakyatlah yang akan memilih nanti apakah akan memilih Ahyar Nasution atau memilih Bobi Nasution jadi diserahkan kepada masyarakat Medan ketua tim pemenangan Bobi Aulia sendiri diisi oleh H.T. Milwan dia adalah mantan ketua DPRD Demokrat Sumut mantan anggota DPRD Sumut dan mantan bupati Labuhan Batu sejauh ini H.T. Milwan mengklaim sudah tidak aktif di partai demokrat partai berlambang Mersi itu sendiri mengusung Ahyar Nasution Salman Al-Farisi yang bakal melawan Bobi Aulia partai demokrat lantas meminta H.T. Milwan untuk mengundurkan diri sebagai kader partai demokrat itu teman-teman peta politik yang ada di Medan ternyata Sandiaga Uno ini masuk dalam gerbong Aulia Rahman dan Bobi Nasution ini memang mengejutkan kalau kemarin itu juga ada yang mengejutkan teman-teman partai gelora ini berlabuh kepada Bobi Nasution dan juga kepada Gibran Raka Boming Raka jadi partai gelora yang digawangi oleh Anismata, Varyamsa ini juga mendukung Bobi Nasution dan Gibran Raka Boming Raka semua kekuatan partai politik ini mendukung penuh pencalonan dari Bobi dan Gibran Raka Boming Raka sementara sisi lain teman-teman Ahyar Nasution ini didukung oleh BKS dan partai demokrat jadi ini kalau kita lihat perbandingan kekuatan partai politik memang ini diuntungkan Bobi Nasution sementara dari sisi Ahyar Nasution ini didukung oleh dua partai tetapi kita tidak tahu bagaimana rakyat nanti akan memilih apakah pilihan rakyat ini sesuai dengan keputusan partai politik yang mendukung Bobi Nasution atau rakyat punya pilihan tersendiri karena sekarang memilih secara langsung bukan dipilih oleh partai politik nah bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu mencerahkan yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati